Ribuan orang turun ke jalan untuk mengikuti Pawai 1 Muharam 1442 Hijriah dan Haul Akbar Pendiri Kota Pontianak Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang ke-219 pada Rabu malam. Pawai ini diawali dari alun-alun Kapuas mengelilingi Kota Pontianak menuju makam pendiri Kota Pontianak. Pawai merupakan agenda tahunan yang sudah dilaksanakan lima tahun terakhir untuk menyambut Tahun Baru Hijriah. Dengan masa yang begitu banyak, Panitia berupaya untuk mengimbau peserta menerapkan protokol kesehatan. Jadi sampai di Batu Layang kita akan ziaro ke makam pendiri Kota Pontianak Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Kami berbedanya yaitu kita tetap melaksanakan protokol er yaitu memakai masker dan lain-lainnya. Maka daripada itu kita tetap melaksanakan protokol er COVID-19. Karena beliau, jasa-jasa beliau sampai adanya Kota Pontianak ini. Kita sebagai warga patut bersyukur dan saya mengimbau agar hal-hal ini agar terus ulang setiap tahunnya. Kepolisian pun berupaya untuk melakukan pengamanan dan mengimbau masyarakat supaya tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Selama pandemi COVID-19, kepolisian mengaku tidak memberikan surat rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan dengan mengumpulkan masa yang besar. Kita tidak memberikan rekomendasi ataupun tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap aktivitas kegiatan yang diprediksi mengumpulkan orang dengan jumlah yang cukup besar. Karena sangat berpotensi terhadap sebaran virus corona. Namun tentunya antusias masyarakat Kota Pontianak yang cukup besar ini tetap perlu mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari petugas. Walaupun kita tidak mengeluarkan rekomendasi, namun tentu tetap harus kita antisipasi. Untuk mengawal peningkatan aktivitas lalu lintas, Polresta Pontianak menurunkan ratusan personel. Selain memastikan lalu lintas lancar, polisi juga berupaya memastikan keamanan tetap terjaga selama kegiatan berlangsung.